Halo teman-teman, balik lagi di channel AC Channel. Lalu di video kali ini, aku bakal kasih kalian tutorial cara mengubah rambut jadi momorin henobino. Dan tutorial ini udah umum dan sebagian orang sudah tahu dan sudah paham. Dan sebagian orang tidak mengerti dan tidak tahu. Yaudah, so kalian langsung aja ya, nonton video ini sampai habis. Jangan di skip, so aku mulai ke tutorialnya. Nah, sama kalian lanjut aja ke Promet. Nah, kalian cari aja si momorin henobino di dalam TKI-nya atau S2T-sora ya. Ya, di dalam ini intinya, momorinnya itu pasti di dalam ini ya kan. Kalian ando aja momorinnya, kan gendong, kan gendong, kan gendong atau terserah. Ini momorin henobino, kan company. Kalian bawa aja ke terserah kemanapun. Aku ke-frame aja agar feel-nya lebih menarik dan bagus. Nah, terus kalian langsung aja white-in si momorin. Nah, kalian klik aja nih ya, cara edit. Cara edit, terus kalian white-in dulu nih. biar dia enggak diikutin kita. Ya. Begini aja. Nah, terus kalian langsung jam aja. Biar kelihatan ya, guys. Nih, cantik banget ya momorinnya, guys. Nih. Ya, tapi dia sering jadiin peran-peran kolakor gitu. Kan scroll ke bawah sampai ada bacaan color. Color ya di sebuah material. Kalian kan ubat jadi abu-abu. Itu enggak bisa diubah, di jauhin. Makan mukanya di jauhin juga. Jadi abu-abu fast malis kayak gitu aja ya. Tuh, fast kayak gini. Tuh, ini aku udah belapin. Tuan-tuan, kan jangan salah pilih ya. Nah, terus kalian tinggal ini. Tinggal ganti bajunya aja deh. Nah, kalian ganti bajunya. Nah, aku tau wala matanya juga terganti ya, guys. Tuh, cantik banget sih momorinnya Nazuno. Wala matanya juga jadi warna hitam. Wala matanya juga jadi warna kayak abu-abu gitu. Tuh, cantik banget. So, mungkin guys. Segini aja video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah like, nonton, dan subscribe channel ini. So, makasih banget ya buat kalian semua. Next tutorial apalagi, komen boleh komen di bawah ya. Segini dulu video aku hari ini. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax